oke halo guys welcome back to my channel pastinya dalam acara mainan dan hobi guys oke guys di kesempatan video ini saya mau coba mereview ya guys mainan Kamen Rider dari lini figurai standar guys seri Kamen Rider Pais guys ya kurang lebih untuk fitur-fitur dari boxnya kayak gini ya guys ada gambar ilustrasi si Kamen Rider Paisnya lagi pose sejongkok nih guys sebetulnya ini bukan pose guys kayak apa ya guys persiapan untuk melakukan Rider Kicknya gitu ya guys tendangan maut ya guys kita bisa lihat fitur Bandai Namco Toy Company ya guys ada logo seri Kamen Rider Paisnya guys ada logo Bandai nya juga guys warna biru ya guys kita lihat sisi lainnya guys disini seperti kayak ada fitur gambar serta tulisan gitu ya guys dan ini adalah potongan gambar yang diambil dari serial TV nya ya guys ya disisi lainnya lagi kita bisa lihat penampakan hasil jadinya ya guys setelah dirakit ini nampak depan belakang guys ada fitur-fitur tangan tambahan serta apa nih kayak sabuknya gitu guys action pose nya ini bisa dipariasikan atau diperagakan ya guys sesuai dengan gimmick-gimmick yang ada di serial TV nya gitu guys dan ini Gearbox nya guys Pais Gearbox ya guys Oke guys kita langsung saja review ke mainannya langsung ya guys Nah guys ini kurang lebih hasil jadinya ya guys setelah saya rakit guys kurang lebih seperti ini ya guys nah ini nampak dari depan guys secara keseluruhan ya guys nampak depan ini nampak belakang guys dari samping dan sampingnya lagi seperti ini guys oke guys nah kita coba fokus ke bagian kepalanya guys jadi ini sudah saya rakit ya guys cuman untuk proses perakitannya gak saya rekam guys untuk detail kepala ada part sticker di bagian siripnya guys jadi ini untuk kepalanya bertemakan ikan hiu gitu ya guys nah ini di bagian mulutnya seperti gigi-gigi ikan hiu gitu guys serta di bagian tengah ini guys siripnya yang warna silver sama hijau itu sampai ke sini nah sampai sini guys itu sticker ya guys untuk di bagian mata piscornya ini sudah silver ya guys tersambung sama part mulutnya jadi gak ada sticker warna silver seperti Kamen Rider pada biasanya guys dan ini garis warna merah juga sticker ya guys kita putar ke belakang di lehernya juga ada part sticker guys nah jadi ini berhubung untuk proses perakitannya gak saya kasih lihat jadi saya kasih lihat detail-detailnya saja ya guys nah ini untuk bagian badannya guys kita putar-putar badannya ya nah ini ada part yang sudah apa ya coating gitu guys seperti yang warna silver ini ya guys bagian depan dan ini bisa dibuka tutup gitu ya guys nah nah seperti ini ya guys dan ada detail di dalamnya ini sticker semuanya ya guys bisa ditutup kembali seperti ini guys ini sebetulnya untuk mode aksel ya guys bagian belakangnya seperti ini guys ada sticker ya guys yang garis warna merah dari sini dan ini juga sticker guys nah ini bagian lengan guys ya bagian lengan stickernya cuma di bagian gelang sini guys sama ini nih apa namanya tangan ya sticker dan ini detail sabuknya guys sticker ya guys disini sticker ini sticker dan ini paiz kameranya guys terus paiz pointernya guys ini buat rider kick ya guys sticker juga sampai ke belakang nih jadi untuk paiz pointernya ini bisa dibuka ya guys nah ada detailnya juga gitu guys oke guys bisa ditutup kembali terus lanjut ke bagian kaki nih guys ini detailnya kayak gini ya guys bagian depan belakang seperti ini guys nah di bagian telapak kakinya juga ada detail sticker gitu guys seperti di bagian kaki kanan untuk rider kicknya gini warna merah ada stickernya guys sama ada colokan buat apa ya guys masukin ininya ya ditempel disini guys dan ini juga sticker ya sticker 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 oke guys jadi seperti itu mungkin untuk apa ya guys detailnya ya detail detailnya jadi untuk artikulasinya seperti biasa ya guys ini bisa menuluk bisa apa nih kayak lihat ke atas gitu nengok ke atas cuman agarawan copot ya guys soalnya ini untuk bol-bol joinnya itu dari plastik lunak ya guys jadi kayak glossy gitu guys ini bisa ke samping bisa diputar nah di bagian nah di bagian bahunya ini nah bisa dibuka guys bisa dibuka bisa ditutup kembali ada butterfly joinnya guys tuh bisa diputar copot guys bisa diputar ini gak bisa spontan ya guys untuk gerak-gerakinya harus perlahan guys nah ini lengannya juga sama bisa diputar guys sikunya sebatas ini guys nah ini tangannya bisa diputar ya di bagian badan nih guys jadi ini bisa goyang-goyang gitu guys bisa tegap membungkuk terus di bagian kaki ini bisa dibuka selebar ini guys bisa ke depan sejauh ini ke belakang sebatas ini guys bisa di extend juga ya guys nah seperti ini guys kira-kira terus lututnya ini sampai segini guys terus kakinya nih seperti itu kurang lebih untuk artikulasinya ya guys aksesorisnya ini kita dapat stand base ya guys cuman masih terpasang di runner-nya guys ini belum saya bongkar ya guys stand base-nya opsi tangan nih guys sepasang yang sedang relax sepasang yang sedang memegang senjata ya guys part-part senjatanya gitu guys nah ini kayak handphone yang bisa jadi pistolnya gitu ya terus ini kayak masih handphone juga ya guys nah sama inilah kurang lebih pasangannya cuman belum saya lepas guys terus ada face kameranya juga sama ini guys nah ini mungkin pasangannya guys terus ini yang jam tangan buat mode akselnya gitu ya guys dan ini pedangnya guys ini juga nah ini buat yang rider kicknya gitu guys agak beda ya guys perbandingannya agak beda ini lebih pendek karena mode yang belum siap kalau ini yang sudah siap rider kick ya guys ini sticker-stickernya guys jadi sebagian ada yang belum saya pasang ke partnya ya guys terakhir ini kita dapat efek rider kicknya guys seperti ini ya guys oke mungkin seperti itu saja untuk proses review-nya ya guys mungkin dari harga saya dapat di harga 475 ribu ya guys di toko online guys jadi yang suka sama videonya silahkan like subscribe channelnya ya guys yang suka sama mainannya silahkan segera beli nanti keburu kehabisan keburu naik harganya semoga bermanfaat untuk video dan mainannya ya guys oke oke